Sementara itu, pemerintah KPK terus mendalami dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemkot, Tangerang Selatan. Wali kota Tangerang Selatan, yaitu Airin Rahmidiani, enggan mengomentari terkait penggeledahan tersebut. Komisi Pemerintahan Korupsi KPK terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kota Tangerang Selatan periode anggaran 2010 hingga 2012. Jurubicara KPK, Johan Budi, mengatakan KPK segera mengembangkan temuan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dengan mencari bukti dugaan pelanggaran ke rumah sakit ataupun perusahaan yang menjadi rekanan Dinas Kesehatan. Masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh yang diinformasikan kepada saya, tim tadi itu ke Dinkes Dinas Kesehatan Tangsel. Bahwa apakah kemudian dari Dinkes ke rumah sakit-rumah sakit, ini nanti masih dalam pengecekan lebih lanjut. Sementara itu, Wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, kemarin enggan mengomentari penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan oleh Komisi Pemerintahan Korupsi. KPK selasa kemarin berdatangi kantor Dinas Kesehatan Tanggarang Selatan di Jalan Witanah Harja, Pamulang. Dalam penggeladaan selama 4 jam di kantor Dinas Kesehatan tersebut, penyidik KPK membawa beberapa bundel dokumen. Beberapa dokumen yang disita antara lain yang berkaitan dengan dokumen surat keputusan pengangkatan kupoksi alat kesehatan di Dinas. Jumlah kerugian negara serta siapa pelakunya hingga kini belum ditemukan. Tim Liputan RCTI melaporkan.